Dari ketentuan ini para ulama mengkiaskan seluruh hewan yang dimakan dagingnya Maka dagingnya memiliki ketentuan sama dengan unta Maka setelah kita terkena dengan air kencing unta tidak batal wudu kita Tapi memang tetap lebih baiknya dibersihkan Berbeda Kita membersihkan dari sesuatu yang kotor Belum tentu najis Kita menganggap itu kotor namun belum tentu najis Maka para ulama memberikan sebuah kaedah Setiap baul kotoran hewan Yang dimakan dagingnya tidak memiliki kandungan najis Ada pun hewan yang tidak dimakan dagingnya Maka kotorannya najis Allah'u alam yang suha Naman